Intro Perkenalkan nama saya Gunay Benawan Edi, dibesarkan di kota Solo, usia sekarang 60 tahun. Saya melukis sejak usia 5 tahun, jadi waktu itu belajar melukis potret orang tua. Jadi bapak ibu saya foto, kemudian dilukis, disket gitu ya, berkali-kali sehingga akhirnya mulai mahir dari situ. Jadi mulai kecil. Iya, jadi saya melukis itu memang barangkali ada talenta di situ ya, dari usia kecil itu memang pengen gitu ya. Ada saya sebenarnya 6 bersaudara, 3 laki, 3 perempuan. Nah, yang 3 laki itu sebenarnya mulai kecil itu sama-sama belajar melukis parang gitu ya. Nah, cuman mungkin yang mengembangkan diri cuman saya gitu jadinya, yang dua lainnya nggak dilanjutkan. Iya, saya mulai memang awalnya memang dari sketsa ya, dari sketsa. Jadi tiap pepergian kemana-kemana itu saya bawa buku gambar kecil gitu ya. Nah, di situ setiap ada di pemandangan atau situasi kota dan sebagainya, itu saya sketsa dari situ. Nah, kemudian dari sketsa, saya pindahkan ke kanvas. Kebanyakan saya sebenarnya senangnya suasana di, misalnya di alam perdesaan, awal-awalnya begitu. Nah, itu muncul sehingga lukisan awal-awal saya, itu modelnya monokromatik ya, jadi warnanya itu nggak banyak. Kemudian saya lanjut-lanjut-lanjut, kemudian senang sekali untuk melukis yang sifatnya kayak taman-taman gitu ya, taman-taman Bali khususnya. Nah, dari situ timbul kecintaan saya terhadap warna. Nah, warna ada warna hijau, warna merah, warna biru, itu menarik sekali buat saya. Jadi ada getaran gitu ya di situ, ada getaran tertentu dengan warna-warna. Makanya dalam pergembangan, saya kemudian dari monokromatik kemudian ke warna-warna-warna itu tadi. Jadi, itu secara naluri juga ya, jadi lebih ke impresi. Nah, kalau ditanya misalnya aliran apa gitu ya, saya rasanya tidak mematok gitu ya, tidak mematok jenis aliran tertentu. Jadi, itu saya serahkan kembali kepada pemirsa. Jadi, pada pemirsa, mereka memang ada yang menganggap lukisan saya, oh ini ada ekspresif misalnya. Kemudian, oh yang awal-awal naturalis, realis. Dalam pergembangan ke depannya, karena saya cenderung ke warna, itu impresionis jadinya. Kemudian ada unsur dekoratif juga. Karena dari beberapa pelanggan saya, pecinta seni yang beli lukisan saya, mereka senang, oh ini enak nih dipajang di ruangan. Karena warnanya menarik gitu ya, indah. Jadi, itu saya kembalikan ke pemirsa gitu ya, ke penikmat seni saya, ke customer, ke kolektor saya. Jadi, mereka mengatakan apa, itu saya serahkan ke mereka. Mungkin ada yang bilang, oh ini modern art. Jadi, memang yang kecerungan-kecerungan, kalau ternyata itu banyak dari customer saya yang bilang, oh ini saya waktu di Singapura 2016, ini warnanya seperti ini gitu. Ternyata saya juga secara nggak sengaja gitu ya, itu masuk gitu warna di situ. Jadi, itu modern art mungkin ada yang bilang gitu. Ya, kalau jumlah lukisan, itu memang saya mulai aktif ya, sejak kuliah di Institut Pertanian Bogor, waktu itu kebulan ada yang namanya unit kegiatan dekorasi atau seni rupa gitu. Nah, itu memang mulai aktif banyak, meskipun sejak SMA, SMP itu udah. Cuman waktu SMA ke bawah, itu saya nggak terpikir untuk mengoleksi gitu ya. Jadi, mulai saya koleksi mulai di jaman kuliah gitu, kurang lebih di tahun 1979 sampai 1983. Nah, itu sampai sekarang, itu kurang lebih ya seratusan lebih jumlah karya yang saya hasilkan. Dalam mendapatkan inspirasi, ini saya secara alamiah juga. Jadi, katakanlah dalam perjalanan ke tempat-tempat tertentu. Kalau saya melihat itu ada rasa ya, ada rasa, ada getaran di hati saya, itu saya memang menyiapkan semacam buku sketch gitu. Nah, itu saya katakanlah minggir gitu, saya ambil sketch sebentar gitu-situ. Kemudian kalau perlu foto, dipoto gitu ya. Nah, itu inspirasi muncul. Kemudian ada rasa ketertarikan, misalnya situasi katakanlah yang pada awal-awal lukisan saya monokromatik di situ. Saya waktu itu berjalan di Kali Ciliwong, karena memang kuliahnya di Bogor gitu ya. Di Kali Ciliwong itu suasana selam gitu ya. Ada daerah selam, jadi ada sampah-sampah, tumpukan sampah di situ. Wah, ini menarik sekali buat saya. Ada sisi abstraksi dari kondisi sampah di situ. Kemudian ada orang memut sampah, ada rumah gubuk rare di situ, ada aliran sungai yang memang warnanya enggak biru, tapi warnanya coklat. Itu muncul gitu ya. Nah, dalam mencari ide-ide itu, jadi memang enggak ada situasi atau waktu tertentu. Cuman kalau ada getaran-getaran tertentu muncul itu saya rekam gitu ya. Saya rekam baik dalam bentuk sketch-up maupun potret, atau mungkin dalam ingatan. Atau kalau misalnya yang senang ya, perjalanan ke Bali itu yang favorit saya gitu ya. Saya senang ke Ubud di situ. Nah, itu suasananya di situ memang menarik sekali untuk dilukis gitu, dari situ. Kemudian dari majalah, apalagi sekarang udah banyak bisa dilihat dari internet, itu banyak hal yang kalau memang menarik buat saya itu jadikan obyek. Sampai sejauh ini ada satu lukisan yang paling berkesan buat saya. Itu memang melukisnya cukup unik, terutama dari sisi tempo ya, waktu. Jadi saya melukis waktu itu karena benar-benar moodnya lagi benar gitu ya. Nah, itu sampai dua hari berturut-turut itu saya nggak tidur menyelesaikan lukisan gitu. Jadi itu, jadi lukisan yang saya namakan Sudut Indonesiaku. Nah, ini mungkin ini yang ada di sini. Itu menggambarkan suasana daerah selam di daerah Kali Ciliwung waktu itu, karena saya domisili waktu masih kuliah waktu itu di Bogor. Di Bogor, jadi itu yang paling berkesan. Kemudian, sempat waktu itu kan kita dari unit kegiatan seni lukis atau dekorasi di IPB waktu itu, itu diadakan suatu pameran ya, pameran dari hasil karya lukis anggota. Nah, itu memang dulu pernah melukisnya di alam bebas juga, pernah di Cibodas melukis alam, kemudian di tempat lain, di pasar, pasar Bogor waktu itu, juga di kebun raya ya. Nah, kemudian dipamerkan, waktu itu yang buka, jamannya waktu itu rekturnya Pak Andi Agamnas Sutyon. Jadi, Profesor Andi Agamnas Sutyon, waktu itu Bapak Statistik Indonesia, waktu itu dikenal gitu. Nah, pada saat itu lukisan saya yang Sudut Indonesiaku itu, itu dicadikan lukisan paling favorit dari pemirsa ya, dari pengunjung. Nah, itu berkesan juga, jadi dari siki waktu penyelesaian itu paling cepat yang saya lukis, dan ternyata juga diapresiasi oleh pengunjung waktu itu. Nah, itu. Ini boleh saya katakan sebagai masterpiece saya, waktu itu periodenya periode monokromatik, jadi tidak terlalu banyak warna waktu itu ya. Jadi, hampir warnanya hampir coklat. Yaudah, warna-warna suram aja gitu. Saya pameran di Bogornya udah beberapa kali gitu ya, tapi secara total mulai dari Bogor, kemudian Jakarta, Surabaya, ada pernah pameran di Bali juga, dan pameran tunggal. Nah, saya pameran tunggal itu kurang lebih 4 kali. Itu ada cerita unik juga gitu ya. Jadi, saya waktu dari Jakarta, kemudian tugas bekerja di Surabaya, tahun 1988 waktu itu, itu saya belum tahu medan dunia seni, lukis percaturan seni rupa di Surabaya. Saya memerantikan diri waktu itu pameran tunggal di pusat kebudayaan Perancis di Surabaya, CCF. Itu pameran tunggal saya yang pertama di situ. Nah, itu Alhamdulillah diapresiasi waktu itu oleh Direktur CCF Surabaya, waktu itu namanya Cikimuro ya, waktu itu di tahun 1988. Saya ingat persis itu waktu-waktu di katalog pamerannya, belianya ternyata terkesan sekali dengan warna, warna yang saya tampilkan di situ gitu ya. Keindahan warna, alam raya. Nah, itu memang 1988 itu ternyata saya juga sudah mulai main warna gitu ya. Kalau 1983 tadi di Bogor, itu masih monokromatik. Jadi, kalau di total-total, pameran tunggal saya kurang lebih 4 kali, dan pameran bersama kurang lebih di atas 30 kali ya, dan di berbagai kota, di antaranya di Bali, Penah, di Ubud, kemudian di Malang, di Bandung, di Surabaya, di Bogor, dan di Jakarta. Itu pameran bersamanya. Jadi, bersamanya itu bisa 20 orang, bisa bertiga gitu ya, bertiga waktu itu di Balai Budaya. Itu cukup berkesan waktu itu, cuman sayang, jadi sekarang sudah mulai kurang pamurnya, Bali Budaya. Kemudian juga pameran bersamanya pernah di tim juga, Taman Ismail Marjuki, yang sekarang lagi di Renov. Nah, mungkin ada cerita menarik lainnya, waktu di Bogor, itu saya bersama teman-teman, itu sempat mendirikan sanggar. Jadi, sanggar itu tidak hanya sanggar seni rupa, tapi sanggar seni rupa maupun seni lainnya, termasuk teater, kemudian grafis, dan sebagainya. Karena teman-teman saya waktu itu, kebanyakan dari IKJ. Nah, mungkin pernah kenal juga yang namanya, ada Eeng. Kemudian, ada Iana. Kemudian ada Iyan. Itu teman-teman yang rata-rata dari IKJ. Kalau Eeng tadi lebih ke teater, kalau Iyan sama Iana, kalau Iyan itu lebih ke seni gitu ya. Nah, itu mendirikan sanggar yang di gelanggang remaja Bogor. Itu kurang lebih tahun 1983. Di situ, bikin sanggar seni yang namanya Sanggar Dipokersen. Nah, kegiatannya itu, di gelanggang remaja Bogor, waktu itu kita kumpulin teman-teman yang memang berkecimpung di dunia seni. Kemudian, waktu di Surabaya, kita lagi-lagi bersama teman-teman mendirikan sanggar yang namanya Sanggar Delima. Nah, kalau Sanggar Delima itu khusus memang pelukis ya. Dan uniknya, kita memang tidak membedakan membedakan ini ya, apa latar belakang, dalam arti juga enggak ada unsur inilah masalah dari mana-dari mana. Nah, kebetulan kebanyakan ternyata yang di Sanggar Delima itu teman-teman banyak yang dari etnis Tionghoa waktu itu. Yang kolektor lukisan saya itu memang beragam gitu ya. Dari, ada yang dari profesional, dari pembunan bank, kemudian ada yang dari asitek, ada yang suka kemudian ambil lukisan saya. Kemudian dari pebisnis juga. Jadi, tiga kalangan itu. Dari akademisi juga ada perguruan tinggi. Jadi, beberapa teman profesor di Bogor kemudian itu mereka ya, mengambil lukisan saya. Customer saya, mereka kebanyakan tertarik memang dengan keberanian warna gitu ya. Permainan warna yang saya sampaikan dan saya ekspresikan ke dalam lukisan, itu mereka terkesan. Jadi, spontanitas warna dan ternyata saya tidak memilih itu ternyata tone warnanya itu memang itu jadi warna saya gitu ya. Jadi, beberapa lukisan karya baik itu karya yang realis maupun karya yang abstrak atau yang karya dekoratif. itu ternyata itu muncul warna-warna itu gitu ya. Muncul. Dan mereka tertarik itu dan memang kalau warna yang istilahnya colorful tadi itu memang enak untuk dipajang gitu ya. Kalau masyarakat umum itu memang mereka sebenarnya pasti gitu ya. Pasti mereka punya jiwa seni gitu ya. Punya jiwa seni. Jadi, sentuhan seni itu memang buat masyarakat umum itu sebenarnya itu satu hal yang selalah sebagai vitamin jiwa juga gitu ya. Vitamin jiwa. Nah, ini yang rasanya memang menjadi PR kita semua. Dalam arti bahwa kita pengennya adalah semua masyarakat bisa menikmati karya seni. Mengapresiasi, menikmati, kebenaran memajang di rumah. Nah, tinggal memang tingkat dari keinginan untuk membeli itu akan tersortir ya, terbagi-bagi, tersaring. Ada yang memang kolektor murni gitu ya. Ada yang kolektor memang karena dia seneng. Seneng lukisan tertentu. Kemudian ada yang memang oh, coba-coba ya untuk dicoba ini barangkali bisa jadi barang investasi masa depan gitu ya. Nah, itu memang terbagi beberapa gitu. Tapi memang ada yang nggak mau mikirkan itu karena pokoknya seneng aja gitu. Seneng dengan lukisan itu. Pokoknya bisa dipacang di rumah. Nah, rasanya impian, impian saya gitu ya. Itu juga kita pengennya itu bisa masyarakat bisa menikmati karya seni itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Bisa entah itu medianya terserah gitu ya makanya media apa gitu. Itu yang sebagai ungkapan keinginan saya. Saya pernah gitu ya memberikan pelatihan kepada ibu-ibu ya teman-teman dekat. Kemudian mereka agak pesimis gitu kan dengan saya nggak bisa melukis nih saya nggak punya talenta gitu. Saya langsung beritahukan bahwa ibu pasti bisa dalam sekian jam sampai sehari bisa melukis dengan hasil karya yang seolah-olah bukan pelukis pemula. Jadi bisa melukis dengan goresan ya goresan yang spontan gitu ya. Itu kuncinya di situ ya. Goresan-goresan spontan. Itu waktu itu saya berikan contoh karena goresan spontannya seperti apa. Dan bisa dilakukan semua. Ternyata hasilnya setelah ini tuh iya kok bagus ya jadinya. akhirnya dijajar semua dipotor bener unik masing-masing beda dengan karakter masing-masing udah muncul di situ. Ya seperti saya sampaikan tadi kalau seni ya itu unik memang. Jadi unik tergantung dari tingkat apresiasi dari masyarakatnya sendiri terhadap karya seni itu sendiri ya. Jadi memang masing-masing pelukis pun juga unik. Mereka punya karakter masing-masing nah kalau di situ memang lukisannya ketemu gitu ya masanya gaya lukisannya ketemu dengan selera masyarakat yang lebih banyak di situ itu pasti itu akan booming di situ ya. Tapi kalau memang itu karyanya memang sangat personal personal gitu ya memang itu pelukisnya sendiri yang suka gitu kan mungkin keindahannya dimana nah itu memang agak susah gitu ya. nah itu juga salah satu ya faktor memang salah satu faktor yang biar bisa membuat bahwa lukisan atau karya seni itu diminati oleh masyarakat. Ini terlepas dari seberapa popularitas dari si pelukis itu sendiri gitu ya secara umum bahwa memang karya itu akan nanti akan mengikuti seperti itu. Nah kalau memang itu jadi karakternya muncul dan kena di masyarakat apalagi di para pecinta seni kolektor nah dari situ akan ketemu akan booming di situ dan kemudian si pelukisnya sendiri juga bagaimana kontinuitas dari si pelukis itu sendiri gitu ya untuk terus-menerus memunculkan karya-karya yang berkualitas atau yang bermutu bernilai seni tinggi jadi kita pengennya semua karya dari masing-masing seriman itu adalah karya yang masterpiece gitu ya jadi saya tadi bilang kembali ke yang lukisan waktu sudut Indonesia waktu di Bogor itu saya anggap sebagai salah satu lukisan masterpiece saya gitu terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video ini mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi buat pemirsa buat teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati